Polresta Cilacap menangkap dua siswa SMP, pelaku perundungan, pelajar yang rekamannya beredar di media sosial. Walau pelaku masih berada di bawah umur dan akan diproses dengan peradilan anak, namun polisi memastikan hal itu tidak menggugurkan proses hukum yang tengah berlangsung. Terduga pelaku perundungan yang juga masih siswa SMP ini dibawa polisi ke MAPOresta Cilacap selesai rekaman video aksi perundungan yang dilakukannya ramai di media sosial. Aksi penganiayaan ini terjadi selesai korban yang juga teman pelaku mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tak terima dengan pengakuan tersebut, pelaku yang dikenal sebagai ketua kelompok bersama teman-temannya pun menganiaya korban hingga tak berdaya. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dari malam sudah bisa kita amankan, dua pelaku kita amankan dan sudah ke MAPOresta Cilacap berikut tiga saksi. Dan ini didampingi semuanya oleh keluarganya masing-masing supaya tidak ada tindakan-tindakan lain yang mungkin menunjukkan pori bahwa kita tidak profesional. Kita tetap profesional, bekerja sesuai dengan fakta hukum yang ada. Kepada hukum ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa yang dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral DVD itu. Pelaku itu ketuanya berarti ya? Sementara itu, kepala sekolah tempat pelaku dan korban bersekolah menyerahkan proses hukum pada pelaku. Selama ini, pelaku dikenal aktif mengikuti kegiatan sekolah dan memiliki prestasi di bidang pencak silat. Kepala sekolah juga menyebut sudah memanggil kedua orang tua pelaku dan orang tua korban pasca beredarnya video penganiayaan. Sangat kaget, sangat-sangat apa ya? Miris ya? Miris. Terhenyak? Terhenyak dalam jangka waktu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Memang seperti itu. Saya baru saja bertemu dengan orang tuanya di hari Selasa. Selasa pagi itu memanggil orang tuanya karena hari Senin saya ada undangan dari dinas untuk mengikuti sosialisasi juga. Itu sudah ketemu dengan orang tuanya. Yang dalam rangka menindaklanjuti yang kejadian hari Senin itu, walah. Polisi kini telah memeriksa lima orang siswa, dua diantaranya diperiksa sebagai terduga pelaku. Polisi akan merujuk pada sistem peradilan anak karena korban dan pelaku masih berada di bawah umur. Namun polisi memastikan hal tersebut tidak menggugurkan proses hukum yang tengah berlangsung. Jika terbukti melakukan penganiayaan, terduga pelaku dapat dipidana tiga setengah tahun penjara atau denda 72 juta rupiah. Selain itu, pelaku kini juga terancam dikeluarkan dari sekolah. Tim Liputan, Kompas TV Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan siswa SMP yang menjadi pelaku perundungan di Cilacap, Jawa Tengah. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko di sana. Bayu, selamat siang. Ini pasca penganiayaan korban, informasi belum kembali ke sekolah. Bagaimana kondisi korban saat ini? Adakah kemudian pendampingan psikologis yang diberikan pada korban? Ya, selamat siang, sisko dan juga saudara. Dari informasi yang kami peroleha dari pihak Kepala Sekolah yang tadi sempat menjenguk korban, pasca penganiayaan memang korban belum kembali ke sekolah. Pasalnya korban, seperti informasi yang diberikan oleh Kepala Sekolah, kami korban sedang menjalani pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah luka-luka di dalam tubuhnya ini berbahaya atau tidak. Dan memang korban sekarang dipiksa di Rumah Sakit Umum daerah Majenang. Dan kemudian pemeriksaan itu juga mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian dan juga pihak dari pengacara korban sendiri. Dan korban sendiri memang menurut informasi dari Kapolresta kemarin ya, akan mendapatkan pendampingan dan pemulihan mental dari unit PPA Satreskrim Poresta Cilacap dan juga dinas-dinas terkait, seperti dinas sosial Kabupaten Cilacap. Dan juga sehingga nantinya korban tidak akan mengalami trauma dan juga tidak akan mengalami ketakutan untuk kembali ke sekolah. Begitu, Sisko. Baik, pendampingan akan diberikan oleh dinas terkait dan juga dari pihak kepolisian bahkan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap korban. Nah, yang jadi menarik perhatian kami adalah polisi ini memastikan proses hukum pada pelaku tetap akan berjalan, Bayu. Sekalipun pelaku dikenakan hukum pidana anak. Lalu, saat ini apa status dari terduga pelaku saat ini? Totalnya sudah ada dua, bukan begitu? Iya, betul. Sisko dan juga saudara dapat saya sampaikan pihak kepolisian sudah menetapkan dua terduga pelaku menjadi tersangka dalam kasus perundungan ini. Dan memang proses hukum ini terapkan menggunakan sistem peradilan pidana anak ya. Mereka dijerat dengan pasal 80 ayat 2 SPPA ini dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Begitu, Sisko. Baik, sistem peradilan hukum anak diterapkan kepada dua terduga pelaku dari lima orang yang telah diperiksa. Lalu, apakah kalau kita kembali ke sekolahnya ini, Bayu? Apakah langkah preventif yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun juga sekolah untuk mencegah aksi perundungan seperti ini kembali terjadi? Mengingat mungkin ada juga kelompok-kelompok siswa di sekolah lain juga yang mungkin tidak terekam tapi terjadi hal serupa, Bayu? Ya, memang pihak sekolah akan bekerjasama dengan petugas pihak dari pihak keamanan seperti TNI dan Polri dan juga pihak dari Desa Sembat akan rutin melakukan pembinaan dan juga melakukan deklarasi anti-perundungan. Dan pihak sekolah sebenarnya juga menyampaikan akan mengetahkan aset absensi dari para siswa sehingga mereka yang membolos akan ketahuan dan Kepala Sekolah kemarin menyampaikan bahwa ketika membolos mereka tidak ada alasan akan mendatangi dan melaporkan kepada orang tua siswa tersebut. Begitu, Sisko. Baik, sejumlah langkah preventif dilakukan terutama masalah atensi ketidakhadiran siswa tanpa alasan. Terima kasih, Bayu Satzongko yang melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah terkait kasus perundungan di sana. Terima kasih, Bayu Satzongko yang melakukan